Soal nomor tujuh, dalam rumah tangga tiap hari menggunakan peralatan listrik ya, jika seandainya harga tiap kilowatt hour dari 1.500 maka hitunglah tagian listrik yang harus dibayar. Nah untuk menghitung tagian listrik kita harus tahu rumus dari energi yaitu P kali T, nah karena disini ada banyak beberapa alat berarti N kali P kali T, nah Tnya itu karena dia ditanya satu bulan itu kita anggap 30 hari berarti kita kali 30 hari. Nah oke, jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu itu W lampu yang pertama ya, WL1. Dia kan 2 lampu, 2 kali dayanya 60 kali 6, 6 jam ya, 6 hour kali 30, nah nanti kita cari ini ya. Kemudian W lampu kedua adalah 6 kali 60 kali, eh kok 60 wattnya itu adalah 20 watt ya, 20, kemudian menyala selama 5 jam. Kali 30, kemudian WTV, kemudian WTV, WTV yaitu dia 1 kali 150 kali 3 kali 30. Nah ini kita cari satu-satu, itu 2 kali 60, 2 kali 60 kali 6 kali 30, itu adalah 21.600 watt hour. Oke, kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, 6 kali 20 kali 5 kali 30, itu adalah 18.000 watt hour. Terus yang ketiga, 1 kali 150 dikali 3 dikali 30 adalah 13.500 watt hour. Kemudian yang terakhir, kemudian yang terakhir itu adalah 300 kali 2 kali 30 adalah 18.000 watt hour. Nah ini kita jumlahin, berarti 21.600 ditambah 18.000 ditambah 13.500 ditambah 18.000, yaitu 71.100 watt hour. Supaya kita jadikan ke kilowatt hour, kita bagi dengan 1.000, berarti kalau dibagi 1.000 adalah 71,1 kilowatt hour. Nah harganya itu nanti kita kalikan per kilowatt hour-nya kan 1.500 kali 71,1 berarti ini ya, kali 1.500 berarti 106,650. Nah inilah yang harus dibayar selama 1 bulan ya, 106,650 rupiah. Oke?